Tim Sergabungan pada Sabtu malam mengevakuasi satu korban selamat pasca longsor di tambang emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tim Sergabungan bersama masyarakat setempat berhasil mengevakuasi korban atas nama Zul Madinir yang berusia 45 tahun dari lokasi tambang emas ya longsor. Pekerja tambang ini terdata sebagai korban terakhir yang selamat dan hanya mengalami luka ringan yakni nyeri pada dada sebelah kiri. Dengan ditemukannya Zul Madinir, total petugas berhasil mengevakuasi 12 orang. Sebagian besar korban selamat dievakuasi ke RSUD Arosuka dan RSUD Muhammad Nasir Solok. Karena kondisi korban, ada yang menderita luka ringan hingga patah tulang. Lalu bagaimana perkembangan proses evakuasi korban longsor tambang emas di kawasan Sungai Abu, Hilir Gumanti, Solok, Sumatera Barat? Kita akan tanyakan kepada reporter TV-an Beni Roska. Beni, apakah proses evakuasi hingga saat ini masih berlangsung? Ya, untuk evakuasi korban yang berjumlah 25 orang sudah selesai dilesanakan oleh tim gabungan, BPPBD, TNI, Polri, dibantu kerelawan serta masyarakat setempat. Untuk saat ini, untuk total jumlah korban yang ada di, ya sudah dievakuasi masing-masing ini. Belumnya, di besara gabungan sebut 25 orang, 13 orang dinyatakan meninggal, 12 orang dinyatakan luka barat serta luka ringan. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih. Beni Roska, informasinya langsung dari Solok, Sumatera Barat. Selamat petugas kembali.